Sorotan lainnya saudara putra pertama Presiden Soekarno, Guntur Soekarno turun gunung ikut kampanye untuk Ganjar Mahfud. Dalam orasinya Guntur menyinggung masa depan Jokowi jika Ganjar terpilih jadi Presiden. Dalam orasinya Guntur menyebut isu pemakzulan Presiden Jokowi saat ini bukan jadi prioritas. Menurutnya memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 yang harus jadi prioritas. Guntur juga menyinggung masa depan Jokowi dalam orasinya ini. Sekarang apa hal yang tidak bisa lagi ditunda? Yang tidak bisa ditunda tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranomo Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranomo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dupayana merespons pernyataan Guntur Soekarno. Ari mengunti pesan Ganjar Pranomo bahwa di tahun politik yang memanas dan beda pilihan, kita semua saudara. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Ganjar Pranomo ya. Saya kira pesan Mas Ganjar itu mengingatkan kita semua bahwa memang saat ini di tahun politik, kontestasi, persaingan itu pasti menonjol ya. Perbedaan-perbedaan politik pasti menonjol. Tapi kita harus ingat bahwa kita sama-sama saudara, satu bangsa, satu tanah air, anak-anak bangsa gitu ya. Dan tentu kita harapkan dalam pemilu kita bukan musuh satu sama lain, kita adalah satu saudara. Soalnya untuk membahas soal makna dibalik orasi Guntur Soekarno yang menyinggung masa depan Jokowi juga Ganjar menang, kita sudah bersama dengan pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Triyono, Lukmantoro. Selamat petang, Patri. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Patri, apa yang bisa Anda baca dari pernyataan Guntur Soekarno ini, Patri? Turun gunung ikut kampanyekan Ganjar Mahfud. Satu, pertama turun gunung berarti menunjukkan keseriusan bahwa Terah Megawati itu betul-betul serius mendukung Ganjar Pranomo Mahfud MD. Artinya apa? Mereka menjadi jurukampanye berbicara di depan umum memberikan orasi yang luar biasa. Yang kedua berkaitan dengan nanti bisa kita apa-apain itu, itu yang menjadi saya kira garis bawah pembicaraan kita, Mas. Jadi ini menurut saya adalah luapan atau ekspresi kemarahan, bahkan menurut saya adalah kemurkaan. Jadi bagaimana Guntur merasa bahwa Jokowi ini luar biasa sudah diangkat, kemudian diajak untuk menjadi pejabat publik dari Solo, Jakarta, sampai jadi presiden dua periode. Kok pada akhirnya, pada titik penutupannya, Jokowi malah tidak mendukung PDIP. Jadi ini itu betul-betul yang membuat Guntur Soekarno Putra ini luar biasa marah. Dan kemudian kalau sudah nanti diberesin ini, artinya ada dua pemberesan. Satu, Ganjar Mahfud jadi presiden dan wakil presiden, nanti hak prerogatif Jokowi itu otomatis akan dilucuti dan sebagainya sehingga bisa diapa-apa. Ini hanya ekspresi semata atau ada yang lebih dari itu menurut Anda? Ya ini luapan kemarahan, murka kalau istilah saya ya. Jadi tingkat kemarahan yang paling tinggi, paling puncak itu adalah kemurkaan. Bahwa kemudian kata-katanya begitu keras, bahkan cenderung mengancam. Cenderung memberikan satu hardikan gitu lah, setidak-tidaknya. Tapi ini menurut saya menjadi hal yang... Patrik, kok bisa seperti itu? Karena kita tahu di beberapa bulan lalu, Pak Guntur pernah tulis di Harian Kompas soal dia memuji Jokowi, bahkan jadi kandidat ketemu PDIP saat itu sebagai anak ideologis Pungkarno. Nah, ini satu kebalikan. Pada saat itu Jokowi masih berbaik-baik, masih katakanlah mendukung PDIP, masih berjalan beriringan dengan PDIP. Nah, Guntur melihat bahwa Jokowi tersebut ini punya potensi yang besar. Bahkan dia mengatakan, ini anak ideologisnya Pungkarno, karena Jokowi lah yang membuat program bilirisasi. Dan itu seperti yang dikendaki oleh Pungkarno. Ingat, ini bukan anak biologis, tapi anak ideologis. Artinya apa? Gagasan-gagasan Soekaro tentang kemandirian ekonomi, berdikari, dan sebagainya. Nah, itu betul-betul bisa diwujudkan dan betul-betul bisa dipercayakan kepada Jokowi. Tapi yang terjadi sebaliknya, pada saat sudah masuk ke arena pemilihan presiden, kelihatan sekali Jokowi tidak teguh pendirian, dan bahkan dia merasa bahwa ini kok nggak cocok ya dengan PDIP. Ini apakah menggambarkan semakin kentara, jelas kelihatan adanya jarak antara PDIP, atras Soekarno, dengan Jokowi? Oh jelas Mas. Kalau kita lihat kemarin pada saat ulang tahun PDIP, Jokowi sama sekali tidak memberikan apapun. Tidak memberikan video ucapan selamat. Tidak memberikan karangan bunga. Ada karangan bunga, oh pas ulang tahun Megawati ada karangan bunga. Ya betul. Pas pada saat Bumega ulang tahun, ada karangan buka. Tapi pada saat PDIP ulang tahun kan tidak. Artinya apa? Bahkan Jokowi itu kan bisa partai-partai yang non-parlemen, kayak PSI, kayak BBB, itu dia datangi, dia memberikan orasi, dia memberikan kata sambutan, dan sebagainya. Ini PDIP yang membesarkan dia, ternyata ya sudah, dilewati saja. Walaupun dia punya adanya sedang di luar negeri, tetapi toh bisa dikirimkan ucapan-ucapan tadi, pernyataan-pernyataan dukungan lewat video. Tapi yang terjadi kan tidak. Dan ini menurut saya menjadi satu kemurkaan yang luar biasa. Dan ini dari keluarga Megawati loh ini. Jadi menurut saya ini jangan-jangan ekspresi satu keluarga seperti itu. Bahkan lebih dari itu. Patrik, dengan turun gunungnya Guntur Soekarno, kampanye juga menyinggung Jokowi, ini seperti apa dampak elektoral terhadap PDIP, ataupun juga bahkan Ganjar Mahfud di sini? Saya kira kalau dari hasil survei yang baru saja dirilis oleh LSI Denizia, kayaknya tidak terlalu berpengaruh banyak, Mas. Jadi mohon maaf ya, orang-orang tua ini memang punya pangsa pasar atau captive market yang sudah mapan. Dan mereka adalah generasi lama, generasi nasionalis lama. Generasi-generasi yang dibesarkan di era tahun 60-an, 70-an, dan sebagainya. Mungkin ragam atau langgam berpolitiknya sudah beda dengan anak-anak sekarang. Jadi menurut saya, ini semakin memperkuat saja kelompok-kelompok senior, nasionalis yang ada di PDIP. Tapi apakah kemudian berdampak pada meluasnya atau semakin meningginya elektoral, efek elektoral? Menurut saya kok tidak. Jadi kalau kita lihat, justru generasi sekarang, kalau dengan model-model ancam-mengancam kayak gini, hati-hati seperti ini, rasa-rasanya malah tidak nyaman. Rasa-rasanya yang terjadi adalah konflik, Mas. Rasa-rasanya ini membuka politik yang seharusnya bisa dijalankan dengan asik, dengan nyaman, dengan kegembiraan. Justru yang terjadi sebaliknya. Seperti itu, Mas. Tapi kalau itu persepsi pada Jokowi, ini berpengaruh tidak? Oh iya. Kalau persepsi pada Jokowi secara personal, ya. Jokowi kan sudah dicap sebagai orang yang tidak loyal, orang yang mince-lamin. Tapi sekali lagi, ini untuk captive market bagi para pemilih yang nasionalis lama istilah saya. Nasionalis yang sudah sangat senior. Sekarang, apakah nilai-nilai nasionalisme itu masih ada di kalangan generasi muda? Mungkin masih ada. Tapi bentuknya, ekspresinya, pernyataan-pernyataannya sangat berita sekali, Mas. Mungkin tidak akan seperti itu. Karena generasi muda sekarang, generasi entah itu namanya milenial atau generasi Z itu ya. Itu mengungkapkan nasionalisme bukan dengan cara-cara seperti ini. Atau kalau mengungkapkan permusuhan ya, tidak dengan cara-cara yang menunjukkan apa namanya luapan amarah dan sebagainya, Mas. Kalau tadi Anda beranggapan ini justru bukan menguntungan, bisa justru sebaliknya terhadap elektor. Apakah harus ada klarifikasikah dari PDI Perjuangan misalnya untuk seperti apa sebetulnya makna atau arah dari ucapan Guntur Soekarno ini? Atau bagaimana menurut Anda? Saya kira sudah ada klarifikasi atau mungkin ya dari Pak Gancar sendiri kan sudah menyatakan hal seperti itu. Dan menurut saya ya orang mungkin akan memaklumi bahwa ini adalah spontanitas ya. Spontanitas dari rasa emosional yang luar biasa gitu. Dan menurut saya itu bisa kemudian nanti tidak lama kan tersembuhkan sendiri, Mas. Dengan berlalunya waktu dan saya kira mudah-mudahan hal-hal seperti ini pernyataan-pernyataan yang terlalu keras, terlalu terbuka, eksplisit seperti ini bisa dikurangkan atau bahkan dihilangkan. Karena ini mungkin menjadi tidak nyaman bagi kita semua gitu. Dengan adanya peristiwa seperti ini bagaimana menurut Anda? Pandangan Anda soalkan seadanya pertemuan antara Jokowi dengan Megawati? Apakah setelah hasil nanti pemiru selesai atau bagaimana menurut Anda, Patry? Ya, semakin tertutup ya. Saya kira pada saat Jokowi mau mendekati Megawati, itu sudah dipagari, sudah dicegah dulu ya. Bahkan kemudian Andi Wijayanto, salah seorang tokoh TKN ya, tim pemenangan nasional Ganjar Mafut, itu sudah bilang, Jokowi akan bisa bertemu dengan Ibu Megawati kalau Ganjar sudah menang. Nah, kita buktikan, apakah itu mungkin menang atau tidak mungkin dan sebagainya. Atau inilah tanda, jangan sekali-kali membujuk bumi kegiatan. Oke, baik. Kami tangkap, terima kasih pandangannya. Untuk mendukungmu lagi Pak Jokowi, karena kami sudah tahu betapa buruknya ada. Terima kasih untuk insight-nya, Pak Triono Lukmantoro, pengamat politik dari Universitas di Ponegoro dalam program Kepas Petang sore hari ini.